Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua, salam ahoy. Anak-anak ibu semua, selamat berjumpa kembali dengan saya Ibu Farida Aryani SPD dalam mata pelajaran IPA kelas 7 dengan materi pemanasan global. Ada pun kompetisi dasar yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini adalah tentang 3.9, menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Dan 4.9, membuat tulisan tentang gagasan atau adaptasi penanggulangan masalah perubahan iklim. Anak-anak ibu semua, ada pun tujuan pembelajaran kita adalah Pertama, menjelaskan pengertian pemanasan global Yang kedua, menjelaskan penyebab pemanasan global Yang ketiga, menjelaskan dampak pemanasan global Yang keempat, menjelaskan upaya pengendalian pemanasan global Materi pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah Pertama, pengertian pemanasan global Yang kedua, penyebab pemanasan global Ketiga, dampak pemanasan global Empat, upaya pengendalian pemanasan global Anak-anak semua, materi pembelajaran kita yang pertama adalah Tentang pengertian pemanasan global Pemanasan global adalah peristiwa meningkatnya suhu rata-rata pada lapisan atmosfer dan permukaan bumi Baiklah anak-anak, coba perhatikan gambar berikut ini Ini adalah gambar pemanasan global pada bumi kita ya anak-anak Sekarang kita lanjutkan dengan materi pembelajaran kita yang kedua Yaitu tentang penyebab pemanasan global Penyebab pemanasan global yang pertama adalah Pembakaran bahan bakar fosil Kedua, pembakaran gasol ini sebagai bahan bakar alat transportasi Ketiga, emisi metana dari hewan dan lahan pertanian Tempat, penyebangan liar serta pembakaran hutan Lima, penggunaan CFZ Yang keenam, meningkatnya penggunaan pungkuk kimia dalam pertanian Baiklah anak-anak, untuk lebih gelasnya Mari sama-sama kita perhatikan gambar berikut ini Anak-anak, ini adalah gambar dari penyebab pemanasan global Materi kita yang ketiga adalah dampak pemanasan global Dampak pemanasan global itu Yang pertama adalah temperatur bumi menjadi semakin tinggi Mencairnya gelasir yang menyebabkan kadar air laut meningkat Yang ketiga, hilangnya terlumbu karang Keempat, kepunahan spesies yang semakin meluas Dan yang terakhir, kelima adalah penipisan lapisan ozon Anak-anak sekalian, perhatikan video berikut ini Tentang dampak pemanasan global Isu mengenai global warming atau pemanasan global Semakin lama semakin mengembarkan Setiap harinya, para ilmuwan selalu membagikan data Tentang bagaimana kondisi cuaca berubah di beberapa negara di dunia Salah satunya adalah tentang lebih cepatnya Musim semi menghampiri negara tertentu Juga tentang bagaimana SD kutub semakin lama semakin mencair Indonesia yang merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah Katolistiwa Juga tak bisa lepas dari dampak pemanasan global ini Terlebih lagi karena beberapa kali Indonesia disebut sebagai penyumbang Semakin parahnya kasus tersebut Dan berikut ini adalah tiga dampak pemanasan global Yang lambat naun akan dihadapi negara kita ini Kehilangan 2000 Pulau Kecil Beberapa tahun lalu, Indonesia sudah kehilangan puluhan pulau kecil Karena bencana anak serta kerusakan lingkungan Ada sekitar 4 pulau Indonesia yang dinyatakan hilang Sebagai dampak dari terjadinya tsunami Aceh beberapa tahun silap Juga ada sekitar 20 pulau yang tenggelam di daerah Kepulauan Seribu Karena eksploitasi yang dilakukan di sana Para ilmuwan internasional memprediksi bahwa pada tahun 2030 Indonesia akan kehilangan 2000 pulaunya Menurut laporan dari LSM Internasional Negara kita akan menjadi salah satu negara yang terkena dampak besar dari adanya pemanasan global Oleh karena itu, sebisa mungkin pemerintah harus menemukan cara mengatasinya Perubahan cuaca Jika kondisi udara sudah memanas, maka musim yang ada juga ikut terpengaruh Kita semua pasti tahu bahwa negara tropis hanya memiliki dua jenis musim Yaitu musim hujan dan musim panas Yang mana kedua musim tersebut masing-masing berlangsung selama sekitar 6 bulan setiap tahunnya Jika pemanasan global menjadi semakin parah Otomatis perubahan iklim pasti terjadi secara global di seluruh dunia Untuk Indonesia, perubahannya adalah musim hujan yang akan berlangsung lebih cepat dari biasanya Kita hanya punya waktu beberapa bulan untuk bermain hujan Selebihnya akan terpapar panas Isu global warming dan pemanasan global memang bukan merupakan sesuatu yang remeh Sadar atau tidak, hal ini bisa menyebabkan kekacauan besar di lingkungan sebuah negara Dan jika kita hanya membiarkan begitu saja Maka bersiaplah bergelut dengan segala kekacauan yang ada Darah akan memanas Banyak sekali negara asing yang menuduh Indonesia Menyumbang emisi ke sebuang terbanyak setelah Amerika dan China Hal itu disebabkan adanya pembakaran lahan hutan setiap tahunnya Untuk dikatingkan dengan lahan kelapa asam Jika hal ini terus terjadi maka udara di negara ini sudah jauh dari kata aman dan nyaman Berdasarkan beberapa jurnal IMEA yang diterbitkan Pada tahun 2030 nanti Temperatur udara di Indonesia akan naik mencapai 0,8 derajat C Bisa dibayangkan Saat ini saja beberapa daerah yang dilewati garis katulistiwa sudah menjadi sangat panas Bagaimana jika temperatur beberapa tahun lagi Malah membuat keadaan semakin memburuk Baiklah anak-anak Dari materi yang sudah Ibu sampaikan pada hari ini Ibu akan memberikan tugas pada anak-anak sekalian Yang pertama Berdasarkan materi yang sudah kita pelajari Maka deskripsikanlah pengertian dari pemanasan global Kedua Hal-hal apa saja yang menyebabkan pemanasan global Tiga Bagaimana dampak pemanasan global terhadap bumi kita Keempat Jika kamu seorang kepala desa di suatu daerah yang terdampak dengan pemanasan global Bagaimana upaya kamu mengatasinya Baiklah ananda sekalian Sampai disini dulu pertemuan kita dalam pembelajaran kita tentang pemanasan global Sampai berjumpa kembali dalam pokok bahasannya baru Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Ahoy Terima kasih telah menonton!